Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Kali ini, Ayah Mario Dandi itu diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun. Setelah naik ke tahap penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang juga Ayah Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. Kabak Pemberitaan KPK, Alif Fikri menyebut, penyidik sudah menemukan dua alat bukti dugaan korupsi penerimaan gratifikasi kepada pemeriksa pajak di JPE periode tahun 2011 hingga 2023. KPK kini terus mengumpulkan berbagai alat bukti. KPK berharap publik terus memberikan dukungan dalam penanganan kasus dimaksud. Ditemukan setidaknya dua alat bukti dalam dugaan korupsi. Jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2011 sampai dengan 2023. Saya kira teman-teman sudah tahu konstruksi singkat dari perkara ini saya kira ya. Sehingga proses penyidikan ini kami pastikan sudah ada tersangkanya. Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan usai kasus yang menjerat anaknya Mario Dandi muncul ke permukaan. Sang anak Gita Akman menjadi tersangka penganiayaan David Ozora. Buntut kasus ini, publik lantas menyoroti harta kekayaan dan gaya hidup Rafael hingga dirinya dipecat dari jabatannya di Kementerian Keuangan. Di laporan LHKPN-nya, harta Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah. PPATK kemudian memblokir lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarganya dengan mutasi mencapai 500 miliar rupiah. Atas temuan ini, Kementerian Keuangan pun membentuk tiga tim untuk memeriksa harta kekayaan Rafael Alun hingga menemukan fakta adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Kita dalam menangani sodara RAT membentuk tiga tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah ada pun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Hasilnya adalah IJN telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Tak hanya dicopot dari statusnya sebagai ASN, Rafael juga harus berhadapan dengan KPK. Rafael beserta istri dan anaknya diperiksa terkait penyelidikan dugaan ketidakwajaran harta kekayaan miliknya pada 24 Maret lalu. Usai klarifikasi, KPK pun menaikkan statusnya ke penyelidikan. KPK pun menaikkan status Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka. Untuk mengetahui pasca ditetapkannya tersangka Rafael Alun Trisambodo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano. Selamat siang, Cisco. Usai ditetapkan sebagai tersangka, apakah sudah ada kepastian penahanan tersangka Rafael Alun? Ya, masih belum ada kepastian dan terus kami gali informasinya terkait adanya penahanan yang dilakukan terhadap mantan pejabat pajak, yaitu Rafael Alun Trisambodo setelah kemudian statusnya dari proses penyelidikan sebagai saksi, naik menjadi tingkatnya penyelidikan dan sudah ditetapkan tersangka. Dan seberindiknya sebenarnya juga sudah keluar, glenis dan juga sudah tentunya. Nah, kalau kita mengacu pada kuhab, sebenarnya glenis, bahwa kewenangan untuk melakukan penahanan ini kembali pada pihak penyidik dengan adanya sejumlah alasan yang juga diatur dalam kuhab. Ada alasan yang subjektifnya diatur dalam pasal 21 ayat 1, di mana adanya keadaan atau sejumlah keadaannya menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, kemudian akan merusak dan menghilangkan barak bukti, dan yang ketiga adalah kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana, ataupun di alasan objektifnya di pasal 24 ayat 4 kuhab, ini juga diatur di mana tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Memang kalau kita melihat pada ancaman pidananya memang belum disebutkan oleh pihak KPK, ataupun ketika konstruksi singkat yang kemudian dijelaskan oleh kabak pemerintahan KPK yaitu Alif Fikri adalah tetap gratifikasi atau pasal 12B, ini untuk ancaman pidanya memang lebih dari 5 tahun. Namun kembali lagi kewenangan untuk melakukan penahanan ini kembali kepada pihak penyidik, sehingga masih kami nantikan ataupun juga gali informasinya. Terkait juga penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh KPK memang sudah sesuai dengan kuhab, seperti itu bahwa sudah ada alat bukti, kemudian ada pidana yang ditemukan dan juga setelah diumumkan penetapan tersangka. Namun yang berbeda dari kebiasaan yang dilakukan oleh lembaga anti-rasu atau KPK ini adalah biasanya penetapan tersangka ini juga diiringi oleh konferensi pers yang digelar secara formal di ruang KPK, kemudian akan dipaparkan juga barang bukti dan konstruksi secara lengkapnya. Inilah kemudian yang masih kami nantikan, berapa kemudian besaran dugaan gratifikasi yang diterima oleh Rafael Aluntri Sambudu, kemudian konstruksi secara lengkapnya dan lain-lainnya. Inilah yang masih kami nantikan setelah penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak KPK. Glenis. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano langsung dari Gedung KPK, Jakarta. Terima kasih.